Mungkin teman-teman pernah dengar penjelasan dari Ustadz Abu Somad, saya pengen membandingkan aja kalau Nabi kasusnya kayak gitu, pernah tersesat di sebuah perjalanan dari Mekah ke daerah Syam, kemudian Allah tunjukkan jalan supaya sampai ke kota yang dituju, nah kalau Nabi Musa pernah juga tuh, kapan? Pas Nabi Musa gak sengaja ngebunuh orang Mesir, orang Mesir berantem sama orang Bani Israel, cuman orang Mesirnya kayak zalim gitu, dia terlalu sombong, akhirnya didorong sama Musa meninggal kan, walaupun Musa gak sengaja sih, dorong, eh kamu apa-apaan sih, mati kan, Musa juga kaget, kenapa nih? Kayak gak sengaja gitu, jangan-jangan setan, akhirnya Musa bilang, ya Allah bukan kerjaan saya ya, kerjaan setan, jadi boleh kan nyala-nyalahin setan, bilang setan, salah saya apa? Ya salah kamu setan gitu, akhirnya meninggal, Musa lari, karena dia membunuh orang Egyptian, orang Kipti, lari kemana? gak tau kemana, cuman berdoa, ya Allah beri saya petunjuk dalam perjalanan ini, jalan aja, pokoknya kemana kaki melangkada ikutin aja tuh, gak ada, nih lihat apa Google Map dulu, atau mau kemana dulu, bikin itinerary dulu, kayak kita trip atau traveling yang udah jelas tujuannya, ada travel agentnya, ada budgetingnya, udah segala macam, enggak, pokoknya jalan aja kemana kaki melangkah, ikut aja terus, ini bener-bener doll namanya nih, gak ada, gak tau ah, gak tau arah, tapi sampenya kemana? Ke jodohnya, ke Madian, ke Yordania, ketemu dua orang cewek, lagi ngantri, mau ngasih minum ternak, Musa nanya, mah khat buku mah, ada yang bisa saya bantu? gak ada modus-modusan, beda dengan kita, eh, kayak kenal ya, dimana ya? enggak, kita gak pernah ketemu, saya yakin, saya pernah ketemu sama kamu, dimana? di dalam mimpi, cih, modus banget kan ya, Musa gak kayak gitu, yaudah aja, mah khat buku mah, kalian ada apa, apa yang bisa saya bantu? dengan bahasa yang lembut ya, pastinya kan ngomong sama cewek nih, masa ngomong sama cewek, mah khat buku mah, kan enggak ya? nada khatib, yang membuat, kesannya jadi berubah, kan kalau khatib berubah, kalau dia gak paham ceritanya, dia akan mengatakan, mah khat buku mah, gak gitu ustad, gimana? mah khat buku mah, kan enggak lagi ngomong sama cewek nih, Musa orangnya santun, akhirnya, oh kami gak bisa ngasih minum ternak, soalnya harus ngantri di belakang laki-laki, yaudah saya bantuin, Musa langsung turun ke sumur, ketika Musa turun, naik, turun naik, ngasih minuman ternak, dan itu ada puluhan ekor onta, ratusan ekor onta, satu ekor onta aja, minumnya udah banyak banget kan, disitu kelihatan, Musa itu kuat, gagah, kebayangkan ngangkat air gitu, walaupun yang tadinya dia udah jaga-jaga, gak mau kelihatan, apa, ototnya kan kelihatan juga tuh, pas ngangkat, terus kayak perak-perak lipat baju gitu, ini kenapa ya, ngangkat gitu, terus kayak udah gitu, selesai, Musa duduk di bawah pohon, istirahat, si ceweknya pulang, pulang, cerita ke ayahnya, ayah, tadi kami dibantu oleh seorang laki-laki, dia baik, segala macam, kata ayahnya, yaudah undang ke rumah, ayah pengen bilang makasih, dan ngejamu dia makan, Musa di bawah pohon bilang gini, Ya Allah, saya lapar, dan engkau sebaik-baik, pemelihara, Ya Allah, saya lapar, tapi engkau yang maha penyayang, ngadu kak Allah, lapar bilang kak Allah, mau ikhtiar gimana di negeri, orang gak tau dimana, tempat makan, dan gak bawa uang juga, Ya Allah, saya lapar, engkau sebaik-baik, penolong, pemelihara, pengasih, penyayang, tiba-tiba cewek itu datang, berjalan malu-malu, gimana jalan malu-malu, aduh gimana ya ngomongnya ya, kalau bahasa kita mah ya, aduh malu eh, mau ngomong, tapi kan ini amanah dari ayah, kalau kita mah pura-pura malu, kalau ini benar-benar malu-malu, gimana ya caranya ya, aduh gimana ya, terus maju lagi, gak jadi lagi mundur, maju lagi, mundur lagi, gak pakai cantik, maju mundur aja, sampai akhirnya datang, mas kalau bahasa kita nih, mang, a gitu ya, ayah saya ngundang a di rumah, mau ngucapin terima kasih, oh iya hayu, jalan aja, hayu gak tau bahasa Arabnya, hayu apa, jalan, jalan sampai ke rumah, ayahnya ngasih makan, ngobrol, kamu dari mana nak, saya dari Mesir, oh iya negerinya Firaun, ya saya pelarian dari Firaun, emang ada cerita apa, kisahin, kamu orang baik, tinggal lah disini, ya makasih pak, setelah itu si bapak, si bapak, bapak itu, ke belakang kan, ternyata si, si, anaknya yang perempuan, ngedengar pembicaraan mereka, lalu ayahnya nanya, nak, laki-laki itu, eh bukan ayahnya nek, si ceweknya yang ngomong, ayah, kan ayah gak punya pekerja, yang bisa mengurus ternak, pekerjakan dia di rumah kita, karena dia, kawiyun amin, laki-laki yang kuat, dan baik, amanah, baik, ayahnya langsung, oh anak saya berarti ada hati nih, buat laki-laki itu, kok bisa gitu sih, ayahnya kayak geeran gitu kan ya, karena si cewek ini, gak pernah komen tentang cowok, sama sekali dalam hidupnya, sekali-kali dia komen cowok, berarti ada sesuatu nih, kalau sekarang udah gak lagi kebaca sama ayahnya, karena kita udah biasa komen, eh kamu lucu deh, kamu apa, jadi kayak sering komen, jadinya biasa aja kan, karena dia gak pernah komen tentang cowok, sekali-kalinya ada postingan cowok, dia komen, itu sesuatu banget kan, sekali-kalinya ada postingan cowok, dia nge-like, sesuatu banget, karena gak pernah dia kayak gitu, kalau kita periksa di list kontak handphonenya, itu gak ada nama laki-laki itu, cewek semuanya, terjaga banget, sehingga sekali-kali dia bilang, ayah, pekerjakan dia di rumah, karena dia laki-laki yang baik, dan kuat, ayahnya langsung nangkep, oh anak saya berarti tenang dengan laki-laki itu, Musa maukah kamu menikahi putriku, dengan mahar sekian-sekian-sekian, Musa mengiakan, menikahlah mereka, alami ya jidika yatiman fa'awa, dikasih keluarga baru di Madian, sebagaimana saya, dikasih keluarga, angkat dulu ketika di Mesir, dan kemudian di Bandung, kemudian seterusnya-seterusnya, Allah mudahin, alami ya jidika yatiman fa'awa, saya seorang perantau, walaupun saya ngerasa kayaknya, Bandung ini adalah akhir dari perjalanan saya, Udah gak mau pindah lagi ya, pokoknya udah love banget lah, dengan kota Bandung ya, hashtag, jadi karena ngerasa kayaknya nih, negeri saya yang ketiga, Aceh, Cairo, Bandung, udah aja selesai, udah gak mau pindah lagi, karena udah nyaman, tapi saya ngerasa, dulu ke Cairo sendiri, kemudian ke Bandung, gak kenal siapa-siapa, selalu kasusnya, alami ya jidika yatiman fa'awa, yatiman fa'awa, yatiman fa'awa, itu berulang kali loh teman-teman, pasti teman-teman juga ngalamin, itu bukti, ma'wat da'akarob bukawa ma'akola, apalagi nanti kalau ngomong Ibrahim, pas beliau diusir oleh ayahnya, dari Irak ke Palestina, bukankah itu juga terluntah-luntah, terkantung-kantung, dolan, agna, apa, apa, bawah jadika a'il, jadi udah yatim, dol, a'il, udah gak punya siapa-siapa, bingung juga mau kemana, lapar gak punya apa-apa, tapi kemudian, fa'awa, fahada, fa'akna, sehingga Ibrahim yang tadinya, seorang dalam keadaan yang tidak tahu apa-apa, datang ke Palestina, sampai di Palestina Ibrahim menjadi orang paling kaya di Palestina, apa ukuran kekayaan Ibrahim di Palestina, ukuran kekayaan Ibrahim di Palestina, setiap malam Ibrahim menyembeli 100 ekor ontak, untuk para tamu, 100 ekor ontak, 1 ekor ontak harganya sebutlah 50 juta, kali 100, satu malam, dia ngeluarin uang 5 miliar ya, 5 miliar benar, 5 miliar, 5 miliar setiap hari loh teman-teman, ada gak di antara kita yang ngeluarin uang 5 miliar setiap hari, buat tamu, sehingga bisa dibilang Ibrahim itu, bapak perhotelan dalam sejarah manusia, dia yang pertama bikin konsep hotel, hotel gratis tapi, buat siapa, visitornya siapa, orang-orang yang mau berziarah ke Masjid Akso, Ibrahim yang menjamu mereka, ngasih hotel dengan kualitas bintang 5, terus juga bufenya itu udah free flow, setiap saat mereka bisa makan, dan satu hari minimal 100 ekor ontak, itulah kekayaan Ibrahim, dan itu berarti Ibrahim menjamu sekian ribu tamu setiap hari, dan ini manajemennya gak gampang loh, pasti ada suppliernya, pasti memberdayakan bisnis-bisnis lokalnya, jadi Ibrahim itu benar-benar bisa memberdayakan warga Palestina, semuanya jadi sejahtera dengan kerjaan perhotelannya di Masjid Akso, gratis semuanya, Ibrahim yang bayarin, sekaya itu Ibrahim teman-teman, parahal datangnya, gak punya apa-apa, fa'agna, Allah yang mengkayakan Ibrahim, semua cerita para Ambiya itu sebetulnya bisa dikaitkan dengan, alam ya jadika yatiman fa'awa, wajadika tolan fahada, wajadika ilan fa'agna, apalagi Adam, lebih yatim lagi kan, jatuh dari langit, gak punya siapa-siapa, satu-satunya yang dia punya itu juga gak tau dimana, kekasihnya hawa, bagaimana caranya, Allah yang menunjukkan mereka, sehingga ketemu, setelah sekian tahun, mencari, akhirnya ketemu juga, nah ini artinya teman-teman, ma'wadda'a karabu kawamakwala, part ketiga, yang akan kita tuntaskan malam ini, fa'ammal yatim, fa'la takuhar, wa'ammasaila, fa'la tanhar, wa'amma bini'mati rabbika, fa'adis, kalimat tiga ayat terakhir ini, itu kayak, ngerusin tiga ayat sebelumnya, alam ya jidika yatiman fa'awa, fa'ammal yatima fa'la takuhar, wa'wajadaka dhalan fahada, wa'ammasaila falatan har, wa'wajadaka a'ilan fa'agna, wa'amma bini'mati rabbika, fa'adis, jadi kayak pasangan-pasangan ayat, bukankah Allah mendapatimu, dalam keadaan yatim, lalu Allah kasih kamu, keluarga, makanya, kalau ketemu anak yatim, jangan kamu bersikap, semena-mena kepada mereka, karena Allah juga mendapatimu yatim, wahai Muhammad, sehingga Nabi Muhammad, sayang banget sama anak yatim, dan sangat dekat kepada orang, yang sayang kepada anak yatim, sehingga Nabi mengatakan, orang yang mencintai anak yatim, nanti di akhirat bersama aku itu, seperti jari telunjuk dengan jari tengah ini, dekat banget, jadi kita bakal punya rumah, bersebelahan satu klaster, sama rumah Nabi, kan seru banget ya, punya rumah satu klaster, sama rumah Nabi, dan klaster itu, klaster terbaik di surga, yang satu butir debunya, lebih mahal daripada dunia dan seisinya, bukan satu meter tanahnya, satu butir debunya, lebih mahal daripada dunia, dan seisinya, gak ada lagi klaster, wilayah, tanah yang lebih baik, daripada klasternya Nabi nanti di surga, dan siapa, yang sayang kepada anak yatim, yang sangat peduli kepada anak yatim, anak yatim disini, usia sebelum dia mampu berusaha, kalau 25 tahun, terus dia jomblo gitu, terus dia kayak gitu, itu modus ya, Ustadz, dia tuh masih yatim loh, ayahnya udah meninggal sekian tahun, jadi saya kayak fa'awagi tuh Ustadz, ya boleh lah ya, yang penting niatnya baik, jadi siapa yang sayang sama anak yatim, nanti dia akan disediakan rumah, satu klaster dengan Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi dia kayak bertetanggaan gitu, sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketemu sama Nabi, duduknya di sebelah Nabi, ketemu sama Nabi, duduknya satu majlis sama Nabi, ini, fa'am maliyati mafala takhar, jangan semena-mena sama anak yatim, dulu di zaman Nabi ada cerita, seorang sahabat namanya Abu Lubabah, Abu Lubabah ini punya pohon korma, di sebelah rumah, anak yatim, tapi dia gak rela gitu, kalau kormanya dimakan sama anak yatim, korma yang udah jatuh, sehingga satu hari anak yatim lagi makan korma jatuh, dari mulutnya diambil sama Abu Lubabah, ini bukan punya kamu, ini punya saya, dilaporin ke Rasulullah, terus Rasulullah nawarin, ya Abu Lubabah, kamu mau gak punya kebun di surga, yang pohon kormanya, kamu berjalan di bawah naungannya, 100 tahun belum keluar dari dahannya, saking gedenya pohon korma di surga, mau gak kayak gitu Abu Lubabah, mau ya Rasul, caranya gimana, wakafkanlah pohon kormamu untuk anak yatim, gimana ya Rasul, itu pohon korma kesayangan saya banget, itu saya ada kenangan gitu, maaf ya bukan gak mau, dia kayak beralasan gitu gak mau, nyerahin pohon kormanya untuk wakaf anak yatim, akhirnya Nabi gak maksa orangnya, yaudah gak apa-apa, pergi aja, tiba-tiba datang sahabat yang lain, namanya Abu Lubabah, dia bilang, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ada apa Abu Lubabah, tadi saya mendengar Rasulullah nawarin sesuatu kepada Abu Dahdah yang kedua, ada apa Abu Dahdah, saya tadi dengar Nabi nawarin sesuatu ke Abu Lubabah, tapi dia nolak, ya emang kenapa, kalau saya ngambil itu boleh gak ya Rasulullah, boleh siapapun, kebaikan itu untuk siapa aja, yaudah tunggu ya Rasulullah, langsung dia pergi ngejar Abu Lubabah, ya Abu Lubabah, ya Abu Lubabah, Abu Lubabah nungguin, ya Abu Dahdah ada apa, kamu tahu kan kebun kurma saya di Madinah, siapa yang tidak tahu kebun kurma milik Abu Dahdah, satu kebun kurma ada 600 pohon korma, mata air sendiri, ada vilanya, luas banget kebunnya, dan kebun itu paling subur, yang lain panen setahun dua kali, yang ini tiga kali setahun, empat bulan sekali panen, teman-teman kalau mau berhitung, satu pohon korma sekali panen, itu lebih dari 100 kilo, satu pohon, satu dahannya aja udah berapa puluh kilo kan, itu satu pohon, lebih dari sebutlah yang paling kecil, 100 kilo, satu kilo harganya 500 ribu, 500 kali seratus, capek, itu satu pohon, dan Abu Lubabah punya 600 pohon, jadi sekali dia panen korma, itu puluhan M loh keuntungannya, sekali panen, dalam setahun dia panen tiga kali, ratusan M dalam setahun, kata Abu Dahdah, wahai Abu Lubabah, kamu tau kan kebun korma saya, tau, siapa yang gak tau kebun korma, Abu Dahdah terkenal di Madinah, mau gak kita, barter, kamu kasih pohon korma kamu, yang di pojok rumah anak yatim ke saya, saya kasih kebun saya ke kamu, bukan pohon, kebun, kata Abu Lubabah, ya benar, kamu gak lucu deh, ini malah dialog dari saya, terus kata Abu Dahdah, saya serius, beneran beneran, yaudah ayo ayo, langsung transaksi, jadi deal, mereka kemudian pergi ke rumah anak yatim, wahai anak yatim, kata Abu Dahdah, mulai sekarang, pohon ini, Bapak wakafin buat kalian, makanlah sesuka kalian, dari korma yang ada di pohon ini, kemudian gak lama kemudian, dia ngajak Abu Lubabah ke kebunnya, istrinya lagi, kayak lagi bersih-bersih gitu, kata Abu Dahdah, wahai istriku keluarlah, ini sekarang bukan kebun kita lagi, sudah aku jual, istrinya kaget, kamu jual ke siapa, wahai Abu Dahdah, kamu untung gak, kata suaminya, untung banget, ke siapa sih kamu jualnya, ke Allah, kata istrinya, itu baru untung, itu baru perniagaan yang besar, itu baru hebat, istrinya ini soleha banget, coba kalau kita ngomong gitu, ke pasangan kita, kira-kira digapain, didoain ya, semoga kamu cepat apa, ini istri yang soleha, ini buat cewek-cewek ya, kadang-kadang suami itu, kalau lagi semangat, kadang-kadang kan suka gak mikir ya, kasih aja, kasih aja, nah kalau dia lagi gitu, tapi tetap ada batasannya juga, cuman dengan kualitas iman, Abu Dahdah dan istrinya, itu emang luar biasa, inspiring banget, istrinya malah bahagia, yaudah, yaudah, yaudah keluar, sekarang jadi milik siapa, Abu Lubah, silahkan Abu Lubah, mereka pergi, meninggalkan kebun itu, sama sekali gak nyesel, cerita ini didengar oleh Rasulullah S.A.W., dan Nabi mengatakan, duh betapa luasnya kebun Abu Dahdah ada di dalam surga, aku melihat kebun Abu Dahdah itu, mudah matan, lebat sekali, warnanya hijau tua, di dalam surga, ini makna dari, sebegitu besarnya penghargaan Allah, kepada orang yang menyantuni anak yatim, terus angle yang kedua adalah, balasan itu sesuai dengan jenis amal, jadi kalau dia pengen dapat fa'awah, alam ya jidika yatiman fa'awah, pengen dapat itu, maka caranya, siapa yang menyantuni anak yatim, Allah santuni, siapa yang menawungi anak yatim, Allah naungi, siapa yang meringankan hajat anak yatim, Allah meringankan hajatnya, al-jaza min jensil amal, itu berlaku di surat ad-duha, jadi itu bukan kaedah fikir akal-akalannya ulama, karena ulama ketika membuat sebuah rumusan fikir, atau persepsi fikir, itu berlandaskan pemahaman mereka terhadap ayat dan hadis kan, ayatnya salah satunya, fa'am mal yatim, fa'la takhar, hasilnya, alam ya jidika yatiman fa'awah, wa'am masail, fa'la tanhar, kalau ada orang yang nanya, karena ada dua tafsir nih, ada yang bilang, sail disini orang yang meminta pertolongan, ada yang bilang, sail disini orang yang nanya jalan, kalau ada yang nanya jalan ke kamu, lalu kamu menunjukkan jalannya, maka Allah juga akan, wa'wajadaka dolan fahadah, makin sering kita membantu orang, untuk menemukan jalan, makin sering kita dengerin curhat teman kita, makin sayang Allah untuk dengerin curhat kita, maka sabarlah mendengar curhat temannya, walaupun kadang-kadang memang capek sih, tapi sabarlah, latihlah mendengar curhat teman, sehingga kita jadi seorang suami yang mau mendengar curhat istri, nanti ketika kita udah nikah, ha'neng mau cerita, apa, kayak semangat gitu kan, ya tadi ada cerita sama teman-teman gini-gini, kita jadi pendengar yang baik, bukan langsung kita patahkan, kenapa, karena udah terbiasa di kos-kosan, jadi tempat curhatnya teman-teman se-kos-kosan, sampai ibu kos juga curhatnya ke kita gitu, iya itu yang kamar sebelah, suka telat aja bayar kos-kosan, iya ibu, saya juga gitu ya ibu, kamu gak apa-apa, soalnya kamu udah dengerin curhat, ya pokoknya jadi orang yang, wa'am masailah falatanhar, jadi kalau ada orang yang nanya ke kita, minta pertolongan ke kita, kita berusaha untuk membantu dia, Allah juga akan berusaha membantu kita, contohnya Nabi SAW, Nabi itu kalau ada yang minta tolong, gak pernah nolak, kalau beliau gak bisa nolak sendiri, jadi beliau akan cari orang untuk nolong dia, baru ditinggalin, jadi gak ada yang datang, langsung Nabi maaf ya gak bisa, mungkin kita gak bisa gitu-gitu amat lah ya, tapi berusaha, gak semua kasus kita bisa ambil, tapi ada satu dua yang kadang-kadang kita kayak, berjuang banget, ada banyak orang yang mengetuk pintu rumah kita, yang nelfon ke nomor kita, yang datang kepada kita minta tolong, mungkin diantara sekian banyak, jangan semuanya ditolak, harus ada satu dua yang kita ambil, entah kenapa pokoknya Allah yang pilihkan dia untuk kita, terus kita coba tuntaskan hajat dia, sampai selesai, siapa yang meringankan hajat saudaranya di dunia, Allah ringankan hajat dia di dunia, dan di akhirat, balasannya bukan cuma di dunia, bahkan di akhirat, sehingga ketika kita di akhirat nanti, bingung di padang masyarakat kan, perjalanan jauh banget ya, kebayang gak sih dari sini ke Palestina, itu jalan kaki, kok Palestina Ustaz, karena tempat berhisap itu adalah negeri Palestina, ini salah satu keutamaan dari negeri Palestina itu adalah, mim makanin qorib, yang Allah sebutin di Al-Quran, arti makanin qorib, tempat yang dekat itu adalah Palestine, kata ulama tafsir, sehingga nanti sidang Allah itu di padang masyarakat, adanya di negeri Palestina, negeri Palestina dari Indonesia, jaraknya jauh, padahal buminya masih segini, sedangkan bumi masyarakat, beribu-ribu kali lipat, lebih besar daripada bumi ini, berarti jaraknya ribuan kali lebih, lebih jauh daripada yang sekarang, kita meninggal di Indonesia, dikuburin di Indonesia, nanti ketika kita bangkit, kita harus jalan ke Palestina, Palestinanya udah berapa ribu kali lipat, lebih jauh dari yang sekarang, jalan kaki teman-teman, gak ada petunjuk sama sekali, arahnya sudah berganti, Qiblat atau Timur Barat udah berubah, gimana cara kita menemukan spot hisap, susah banget kan, kalau gak karena Allah, wawajadaka dolan fahada, dulu di dunia kita sering nolongin orang, sering nunjukin arah ke orang lain, sering bantuin orang di jalan, sering bantu orang ketika kesusahan, Allah bantu nanti kita di akhirat, sehingga tiba-tiba dikasih kendaraan, kita kayak kasih tumpangan buat teman, itu gak, gak ada yang kelewat sama catatan Allah, kamu kan dulu pernah ngasih tumpangan ke teman kamu, pulang taklim, padahal kamu pulangnya kepada larang, dia kecelenyi, kamu anterin dia dulu, akhirnya, balik lagi, ke tengah gak sampai pada larang, nginep di TSB, gak kuat gitu ya, tadinya nanyanya sih, kayak serius gitu, pulang kemana, saya anterin, boleh boleh boleh, udah aja naik motor, kemana ah, celenyi, ngomong dari tadi, kan beda arah timur dan barat, nah kamu pernah ngelakuin itu di dunia, nanti di akhirat, tiba-tiba Allah yang ngasih kita tumpangan, dan tumpangan dari Allah, sebaik baik tumpangan, kendaraan cahaya, sehingga dari Indonesia ke Palestina, itu hanya sekejap mata saja, itu di antara makna dari, hisap yang ringan, hisap yang mudah, dipercepat perjalanannya, sementara yang lain masih, kebingungan, ada yang jalan ke sana, ada yang jalan ke sana, itu gak ada yang arah loh, yang jelas arahnya, jadi orang jalan itu, acak aja tuh kemana-mana, bisa ribuan tahun, gak sampai ke tempat hisap, belum dihisap itu, untuk sampai ke sana aja ribuan tahun, kok malaikat gak ngasih tau sih, kalau kita salah jalan, karena kita di dunia juga, gak pernah ngasih tau orang, kalau dia salah jalan, dibiarin aja, malah ada yang sengaja, nyesatin lah gitu, kalau mau jalan ke dagu, lewat mana, gitu aja lewat, ini nanti goto suburoto, tembus aja ke, sukanuh hatta, udah gitu buah batu, terus aja ke sana, itu mah banjaran ya, nah ini artinya, nanti pas kita naik malaikat, malaikat mau ke tempat hisap, oh sempat hisap, balik lagi aja ke belakang, kamu udah kejauhan, tapi malaikat gak gitu-gitu juga sih, paling-paling malaikat cuek, ninggalin kita gitu, akhirnya kita terkatung-katung, ini makna terkatung-katung, istri kita, kita bangkitnya bareng, kenapa bangkitnya bareng, karena kita pengen dikuburin satu liang lahat, cinta sejati gitu kan, true love and apa, endless love lah, pas meninggal, aku, wasiat aku pengen dikuburin sama kamu, udah aja dikuburin satu liang lahat, pas bangkit, noleh juga enggak teman-teman, kita bangkit bersebelahan, tapi enggak noleh, kok bisa gitu, usah enggak kenal, kenal, tapi enggak peduli, kok enggak peduli, saking takutnya kita tentang nasib diri sendiri, sampai diibaratkan, hari itu, kata Allah di surat Al-Muzamil, hari ketika seorang, wilda nasibah, seorang anak kecil aja, tiba-tiba beruban, saking stresnya dia, tapi enggak semua orang yang ngebutnya beruban itu karena stres ya, sebagiannya doang, kalau anak kecil sampai tiba-tiba beruban, berarti kan stres banget tuh hari ya, kita enggak noleh ke pasangan kita, terus kapan kita kenal dengan pasangan kita, usah nanti, setelah edisi part ini udah lewat, nanti ada adegan, kita udah mulai saling kenal, saling menyapa, bahkan saling menuntut, saling menjatuhkan, saling menolong, itu ada adegannya nanti, tapi di adegan pertama, enggak sama sekali, enggak peduli, suaminya tersesat, istrinya enggak akan nolong, sehingga yang bisa nolong kita hari itu, hanyalah apa yang hari ini kita lakuin teman-teman, sehingga kalau kita nemuin ada sail, sail itu bisa orang yang minta tolong, bisa orang yang nanya jalan, falatan har, jangan, jangan bikin dia kecewa, jangan sakitin hatinya, kalaupun kita enggak bisa bantu dia, minimal, jangan sampai kita menawaladha, menyakiti dia dengan kata-kata kita, jangan, setidaknya kita kalau enggak bisa tolong pun, ya sudah, ya enggak bisa nolong aja, jangan udah enggak bisa nolong, nyakitin lah gitu, kita enggak bisa nolong teman-teman di Palestina, ya sudah jangan ngomong, ngapain sih jauh-jauh, sudah enggak usah, kalau pengen nolong yang dekat-dekat silahkan, mau dua-duanya lebih bagus lagi, mau yang di sana juga enggak masalah, yang penting jangan nyakitin, jangan kita beranggapan bahwa yang di Palestina itu jauh enggak perlu ditolong, yang di Suria itu jauh enggak perlu ditolong, padahal kondisi mereka itu luar biasa memperhatinkan, bahkan dahsyat sekali keadaan mereka, tapi kita udah enggak nolong, ngomong lagi, jadi kalau mereka dengar kasihan, perasaan mereka kayak gimana gitu, ya sudah jangan, termasuk orang di sekeliling kita, keluarga besar kita, kadang-kadang ada kakak adik kita yang minta tolong, kita kayak sebel gitu sama dia, giliran butuh aja lu minta tolong, jangan, udah aja diem, kalau kita enggak mau nolong atau enggak bisa nolong, diem aja, kenapa? la tanhar, jangan sakiti orang yang meminta pertolongan, sehingga nanti Allah juga akan membalas kita dengan cara yang sama, na'udzubillah min t'alik, wa'amma bini'mati robbika fahadis, nikmat Allah, sampaikanlah, maksud menyampaikan nikmat Allah itu ada banyak, salah satunya adalah kita bicarakan kebesaran-kebesaran Allah, Allah itu baik banget, Allah gini, 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 sehingga dengan pembicaraan kita, orang yang mendengar jadi semakin yakin sama Allah, kayak tadi cerita saya di Thailand, simple sebetulnya, cuman hal yang sepele banget, tapi itu bagian dari tahadus bin ni'mah, tujuannya apa? tujuannya biar kita yang mendengar, makin yakin sama Allah, makin bergantung sama Allah, makin taat di jalan, di jalan Allah, itu namanya, wa'amma bini'mati robbika fahadis, jadi teman-teman, tiga ayat terakhir itu ada dua angle, yang kita bisa lihat, satu, ternyata, kalau kita pengen dapat satu kebaikan, maka, tanamlah kebaikan yang sama, ketika kita bisa, nanti saat kita butuh, Allah akan membalas kita dengan kebaikan yang sejenis. sejenis. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.